Kajirat hutang urut waragat UU Bar, warga di Kabupaten Cianjur, Ka Ancam, Lengi, dan Imahna. Kayan awakna anutik-tik berak, ngambalukarken eta lalaki umur 75 tahun te, tebisa ngalunasan hutang na 11 juta karen tenir. Nya di etai Imah, semipermanen, Abah Didin Jengkulawargana matuh. Pernahna di kampung Bung Bulang, desa Nanggala, Mekar, kecamatan Ciranjangka, Bupaten Cianjur. Kahirupan etakulawargateh matak pikalawangen. Abah Didin anukiwari umurna gesnincak 75 tahun, geste walakaya piken ngabayuan diri Jengkulawargana. Dina kayaan gesre rempo bari tik-tik berak, Abah Didin ukur bisanumpi di Imah, turug-turug geskurang renge, ngalantaran ken dirina bangga diajak cacarita kunusejen. Dina kayaan kesehatanena anu gesengurangan, Abah Didin kudu-adu harapan jengren tenir, anu teoleh nanagi hutang. Tujuh tahun ke tukang, Abah Didin kungsinginjem duit dalapan juta ke salah seorang ren tenir. Eta duiteh dipake waragad uubar salila dirina gering, sarta nutupan hutang-hutang sejenah. Kurang rengi jeng DPD ngebalukarken Abah Didin kudu dirawat sacara medis. Dina nasnasena etak kula waragateh boga kartu jaminan kesehatan ti pamarenta. Tapi lantaran jauhka fasilitas kesehatanena, Abah Didin milih uubar ka klinik umum anu tepati nenggang ti tempat matuhna, kukituna dirina kudu ngaluar ken waragan sorangan. Ari setoran hutang sabulana ti 250 ribu. Tapi lantaran lila geste dibayar, pemusungan anak etak hutang Didin ngegedean jadi 11 juta. Kalau dulu kerja itu bikin batako, jitak batako. Udah gak kerja-kerja, ada 2 tahun lebih lah. Karena kenapa? Kirang sakit, kirang sehat sekarang. Badannya udah gak kuat? Iya, itu juga jalan kaki juga gak jelas itulah. Telinga gak jelas. Ah semuanya itu kurang sehat, kurang sehat ya lah. Bah ceritanya dulu minjem uang itu kemana? Minjem uangnya berapa? Uang. Untuk itu beri obat. Berobat, hutang. Bayar hutang juga? Ya, hutang yang paling besar. Pinjemnya berapa dulu? Pinjemnya 8 juta. Iya. Pasangan Abadidin, Ida Satini, Atawa Anuka Telah, Ma Entin, Kapaksa digawe buburuh tani, tepika mantuan ngurus budak dulurna. Ma Entin nampak pangupah pikin kabutu sapopoe, tapi cangkinganana tebisan utupan hutang nakap pihak rentenir. Nah, diambil rumah. Kalau gak dibayar. Iya. Sudah berapa kali itu datang ke rumah nagih? Sudah sering? Sering. Nagih terus ya? Iya. Terus yang dibayarinnya itu bunganya apa gimana? Pem? Bunganya. Berapa dibayar sebulannya? Sebulan tilur 150. Itu bunganya? Iya. Pokoknya atau bunganya itu? Bunganya. Bunganya. Kalau pokoknya? Sama pokoknya apa gimana? Jadi cicilannya itu dari 8 juta itu cicilannya 350 sebulannya ya? Bayar di canak, bumi enak. Sekolah relawan selesai jin memboga inisiatif ngumpulkan donasi pikir mantuan kula warga Abah Didinte. Kurang tisa bulan hutang Abah Didin anugerena 11 juta pemusunganana bisa kebayar. Oh iya, sebelum kemari sekolah relawan dia dapat informasi dari warga dan dilaporkannya ke relawan lokal di sini, relawan sekolah, apa, relawan lokal sekolah relawan yang ada di Cianjur. Nah, dari dia langsung asesmen lokasi di tempat Mbah Didin dan langsung dibuat untuk mencarikan dan donasi untuk Mbah Didin. Ini berapa lama kemarin kumpulin donasi? Sekitar 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Terkumpul berapa? Untuk kumpulnya saya nggak tahu mas. Jadi hasil donasinya itu, hasil uangnya itu dari donasi dan kolaborasi. Dibayarkan hutangnya berapa jumlahnya? 11 juta. Si Abah itu sebetulnya minjem ke siapa sih mas? Si Abahnya sebenarnya dulu katanya dia sakit, sakit pendengaran. Jadi dirawat di rumah sakit. Nah, jadi karena butuh biaya, dia minjem sama rentenirnya ini gitu. Dan rentenirnya juga membantu untuk pengobatannya si Abah. Tapi dengan catatan dibayar ada penambahan biayanya untuk pembayaran. Perak-perakan ngumpulkan donasi baka mayeng dilakonan piken mantuan moda usaha Kulawarga Abah Didin anur rancang na baka muka warung di Imahna. Ayana kehaat para donatur dipiharap keayaan ekonomi Kulawarga Abah Didin bisakah bantu pangnak itu kesehatan Abah Didin kiwari gesuda. Heri Setiawan, Bandung TV